Selamat datang di Dapur Gulapedia, bantu channel ini terus berkembang dengan subscribe, like, dan share-nya Halo semua, kali ini aku ingin memasak makanan favorit keluargaku, yaitu ayam kecap yang simple tapi enak banget Bahan-bahan yang kita perlukan tentunya ayam, aku pakai dada, lalu juga ada kecap manis dan saus tiram Aku juga punya ceker yang sudah aku rebus setengah empuk Tentunya aku juga memakai garam serta gula Aku tidak pakai bumbu penyedap karena menurutku saus tiram sudah menyediakan rasa gurih Lalu untuk bahan bumbu-bumbunya, aku menyiapkan bawang putih Bawang merah Kemiri Jahe Lengkuas Daun salam Bawang bombay Dan juga cabai merah besar yang sudah aku buang bijinya Untuk bumbu-bumbu yang aku haluskan, ada bawang merah, bawang putih, kemiri, serta jahe Aku menggunakan blender untuk menghaluskan bumbu-bumbu ini Makanya aku memberikan sedikit minyak untuk memudahkan dalam pemblenderan Nah untuk yang diiris ada bawang bombay dan juga cabai Kalau untuk cabai sendiri bisa diganti menggunakan cabai rawit Kalau ingin pedas ya, disesuaikan saja sesuai dengan selera Ini karena aku juga memasak untuk anakku Maka aku menggunakan cabai merah besar yang sudah aku buang bijinya Agar tidak pedas Oke sekarang siapkan minyak sedikit untuk menumis Lalu masukkan bumbu-bumbu yang sudah dihaluskan Beserta lengkuas dan juga salam Kita akan tumis hingga berubah warna dan harum Bumbu-bumbu ini harus ditumis hingga harum dan berubah warna Untuk menghindari lengku ya Nah sampai berubah warna seperti ini Lalu kita masukkan juga bawang bombay yang sudah kita iris-iris tadi Dan kita tumis lagi si bawang bombay hingga sedikit layu Jika bawang bombay sudah terlihat layu Kita masukkan potongan ayam Sebelumnya potongan ayam ini sudah saya bersihkan Dan saya lumuri jeruk nipis agar hilang bau amisnya Kita masak daging ayam ini dalam bumbu yang sudah kita tumis tadi Kita masak sampai berubah warna ya Memastikan si bumbunya juga meresap dalam daging ayam ini Lalu kita masukkan ceker yang sudah direbus Lalu aku tambahkan air sebanyak 600 ml Atau sampai ayamnya terendam semua ya Lalu aku atur semua posisi dagingnya Agar dapat terendam dengan baik Dan bisa matang sempurna Setelah mendidih Lalu aku masukkan kecap manis dan saus tiram Lalu diaduk rata Agar semuanya dapat tercampur dengan baik Dan didihkan kembali airnya Dan setelah beberapa lama Air tersebut akan menyusut Dan meresap pada daging-daging ayam tersebut Nah setelah setengah menyusut seperti ini Kita akan tambahkan gula dan garam Aduk rata kembali Agar bumbu tercampur dengan baik Lalu kita diamkan lagi Agar susut Sebanyak 3 per 4 nya Setelah air menyusut Kira-kira 3 per 4 nya Dan sudah kelihatan kental Kita masukkan bahan yang terakhir Yaitu cabai Lalu kita aduk rata kembali Nah ini sudah terlihat ya Airnya sudah menyusut Kira-kira 3 per 4 nya Dan sudah mengental semua bumbu Maka ayam kecap ini siap dihidangkan Dan ini dia Ayam kecap favorit keluarga ku Yang simple Tapi enak banget rasanya Bumbunya sudah meresap dengan sempurna Warna shiny nya Yang menggugah selera Nah ini dalam ayamnya ya Nah bisa dilihat Dagingnya matang dengan sempurna Dan bumbunya meresap dengan baik Selamat mencoba resepnya ya Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton